Intro Puji Tuhan, sialom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Bertemu kembali dalam rundungan harian pada hari ini Saya percaya kita semua mengalami penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita Dan saat ini kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan Kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa Kita dipilih dari segala bangsa Kita dipilih jadi umatnya Kita dipilih dan dikuduskannya Membawa kemuliaan hanya bagi dia Terima lah kemuliaan dan hormat kami Terima lah semang kami Puja kami Terima lah kemuliaan dan hormat kami Terima lah semang dan puja kami Puji Tuhan, saat ini kita mau mendekarkan firman Tuhan Kita membuka alkitab kita di dalam bilangan pasal 3 Ayat yang 14 sampai ayat yang ke-39 Saya akan membacakan bagi kita semua Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka Semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas harus kau catat Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan kita Tuhan Seperti yang diperintahkan kepadanya Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka Gerson, Kehat, dan Merari Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka Lipni dan Simeh Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram Gizar, Hebron, dan Uziel Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka Puak Gerson terdiri dari kaum Lipni dan kaum Simeh Itulah kaum-kaum Gerson Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan Keatas dicatat ada 7.500 orang Kaum-kaum Gerson ini berkema di belakang kema suci di sebelah barat Pemimpin puak Gerson ialah Eliasad bin Lyle Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kema pertemuan Ialah kema suci dan kema dengan tuduhnya Tirai pintu kema pertemuan layar pelataran Dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kema suci dan nisbah Dan talinya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya Itu puak kehat Terdiri dari kaum Amram, kaum Yizar, kaum Hebron, dan kaum Uziel Itulah kaum-kaum kehat Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan keatas Dicatat ada 8.600 orang Yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus Kaum-kaum Bani Kehat ini berkema pada sisi kema suci sebelah selatan Pemimpin puak kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisaban bin Uziel Yang harus dipelihara mereka ialah tabut meja Kandil mesma-mesba Perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah Juga tirai termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu Ada pun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eliazar Anak Imam Harun yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi Itulah kaum-kaum Merari Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan keatas Dicatat ada 6.200 orang Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuryel bin Abi Hayu Mereka berkema pada sisi kema suci sebelah utara Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci Kayu lintangnya, tiang-tiangnya alasnya segala perabotannya Termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu Juga tiang pelataran sekelilingnya alas patok dan alinya Yang berkema di depan kemah suci di sebelah timur Di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun Serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati Jumlah orang lewi yang sesuai dengan tita Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun Menurut kaum-kaum mereka yakni semua laki-laki yang berumur satu bulan keatas Ada 22.000 orang Puji Tuhan sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua yaitu Dikhususkan untuk melayani Tuhan Sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu dikhususkan untuk melayani Tuhan Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kita tadi sudah panjang lebar membaca dari bilangan pasal 3 Ayat yang 14 sampai ayat yang ke 39 Yaitu berbicara tentang bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa Di padang burun Sinai Supaya Musa boleh mencatat Bani Lewi Atau suku Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaumnya Nah tadi jika kita simak ada 3 puak yang boleh yang berada di dalam suku Lewi Yang pertama ada puak Garsol, puak Kehat, kemudian puak Merari Nah mereka adalah telah dipilih Tuhan menjadi penjaga-penjaga di pelataran kema suci Allah Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Tuhan telah menetapkan suku Lewi sebagai suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan Dan menyelenggarakan peribadaan di kema suci atau kema pertemuan Hanya suku Lewi yang memiliki hak untuk melayani Tuhan di kema pertemuan tersebut Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Ada 12 suku Israel Yang boleh kita ketahui Namun di antara kedua belas suku tersebut Tuhan tidak memakai semuanya untuk boleh melayani dalam pelatarannya Ada satu suku yang Tuhan tentukan untuk boleh melayani Yaitu suku Lewi Suku Lewi sudah ditetapkan oleh Tuhan Dan dalam suku Lewi itu ada puak-puak dan ada beberapa kaum-kaum yang sudah dikelompokkan Untuk melayani Tuhan di kema suci atau kema pertemuan Atau dalam zaman sekarang yang disebut dengan di rumah ibadah Di gereja ada orang khusus memang untuk melayani Tuhan Oleh karena itu sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Apa yang boleh kita pelajari dari orang Lewi ini Orang Lewi adalah orang pilihan Tuhan Dan mereka dipakai oleh Tuhan khusus untuk melayani di rumah ibadah Ada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang mereka harus ikuti dalam rumah ibadah Tidak sembarangan orang mau melayani Tuhan pada zaman perjanjian lama Ada orang-orang tertentu dan orang itu harus kudus Namun di zaman sekarang kita boleh melihat dan kita boleh pelajari Bahwa siapa saja bisa melayani Tuhan Tuhan memilih sebuah bangsa Tuhan memilih semua suku untuk boleh melayani Jadi tidak ada larangan Namun satu hal yang boleh Kita harus perhatikan Bahwa di dalam melayani Tuhan Kita memang harus benar-benar dan harus sungguh dan tulus untuk melayani Tuhan Bukan karena untuk dilihat orang Kalau kita melihat di zaman dulu Kalau orang tersebut berdosa masuk dalam pelatangan Baik suci maka dia akan dihukum mati Namun sekarang bebas siapa saja bisa masuk ke gereja Siapa saja bisa melayani Nah saat ini sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kita adalah umat pilihan Tuhan Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan Dan Tuhan mau pakai kita untuk melayaninya Di dalam gereja Mau melayaninya dimanapun Kalau dulu memang melayani khusus di Kema Suci atau di Baik Al Namun sekarang melayani itu tidak hanya di gereja Tidak hanya orang yang menyampaikan firman Tuhan Tetapi menyampu gereja itu juga melayani Tuhan Tetapi menyampu gereja itu juga melayani Tuhan Membantu orang itu juga pelayanan Menolong orang itu juga pelayanan Dan hidup kita memang harus hidup dengan penuh pelayanan Penuh kasih Dan itulah hidup orang Kristen Mulai karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita Apakah kita sudah Tuhan pilih menjadi seorang pelayan Apakah kita sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Mungkin Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk melayaninya Namun kita terkadang berat hati Karena kita memiliki tanggung jawab yang lain selain melayani Namun ketika Tuhan sudah menempatkan itu dalam hati kita Kita jangan pernah menolak panggilan Tuhan Mari kita layani dia Seperti suku lewi melayani Tuhan dengan segenap hati Dan Tuhan pilih mereka Nah sekarang jika Tuhan sudah menentukan kita untuk melayani Di dalam gereja ataupun dimanapun Mari kita lakukan dengan segenap hati Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Dikhususkan untuk melayani Tuhan Dan hidup kita untuk melayani Tuhan Dalam pekerjaan dalam apapun kita melayani Tuhan Puji Tuhan demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak kami sudah bersyukur kepadamu Buat anugerah yang boleh kami merasakan dalam hidup kami Tuhan Yesus firman Tuhan mengajarkan kami hari ini Bahwa orang lewi engkau pilih menjadi pelayan-pelayanmu Dibaik Allah Tuhan kami juga percaya engkau memilih kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan Dimanapun kami berada pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Sialo Tuhan Yesus Terima kasih